Ini kecil saja, tapi apa pikiran Tuhan? Ini kecil atau tidak? Baca ayat 9, 16 ayat 9. Karena mata Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah bernakibodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami kekuatan. Jadi Nabi dari Tuhan, Nabi asli datang dan bilang, Raja kamu bodoh di situasi ini. Kamu tahu jika kamu ikut Tuhan, Tuhan pasti lihat, Tuhan pasti kasih puasa, luar biasa kamu bisa menjadi contoh, luar biasa kepada semua. Kenapa kamu di sini tidak panggil kepada Tuhan? Kamu bodoh dan sekarang hukuman mau datang kepada kamu. Dan satu tanya yang besar sekali untuk setiap hamba Tuhan, ada di sini yang mau menjadi hamba Tuhan, apa tanya yang besar? Kamu bisa menerima hukuman seperti itu atau tidak? Itu besar. Yang ini asal orang muat biasa, tapi dia masih salah. Dan saya ada banyak dosa di dalam saya, saya pikir dari sini yang ada dosa. Di dalam kamu bisa menerima. Jika orang atau jika firma Tuhan, bilang, itu dosa. Itu tidak berkenaan kepada Tuhan di dalam hidupan kamu. Dan ini kesempatan luar biasa, perasa. Apa yang dia bisa bilang kepada anak? Hei, Yehoshaphat, belajar dari ini. Saya, ayamu salah sekali. Dan saya dapat hukuman dari Tuhan. Jika kamu ada situasi sama ini, jangan panggil yang tidak sama Tuhan. Jangan panggil yang lawan Tuhan. Jangan ikut yang lawan Tuhan. Karena itu dosa besar di dalam hukuman. Dan kamu bisa dapat hukuman yang besar. Belajar dari ini. Siapa tahu kami bisa belajar lebih banyak dari salah kita daripada sukses. Ada yang tahu itu? Kami bisa belajar banyak sekali dari yang salah. Dan asal bisa belajar dan bisa kasih gratis belajaran itu kepada Jehoshaphat. Saya tidak ada wakil untuk baca. Tapi jika lihat, Jehoshaphat hampir tidak masuk pasal 20. Dia hampir mati di dalam pasal 18. Sebelum itu karena apa? Karena dia belum dimengajar dari asal. Salah asal. Dan dia sendiri apa? Ikutnya, tidak tahu Tuhan. Dan yang lawan Tuhan, dia ikut dia. Jika asal tolong dia, pasti dia tidak. Dan harus tahu yang penting sekali hati kami. Yang Tuhan mau lebih dari lakukan kami. Yang asal lakukan luar biasa bagus. Dan ini pelajar kecil. Kecil yang dia salah. Tapi ini yang kelihatan kecil apa? Ini kasih tahu hati dia kepada Tuhan. Dan Efesius 2. Saya bisa baca sendiri nanti. Efesius 2. Ayah 5. Tentang gereja yang di Efesius. Wahyu 2 bilang apa? Kamu lakukan banyak-banyak yang bagus. Tapi apa? Tapi kamu sudah pergi dari mengasihi yang pertama. Dan hati kamu yang saya paling mau. Tidak lakukan kamu. Saya mau lakukan bagus. Tuhan bilang. Tapi saya paling mau hati. Hati yang mengasihi saya. Hati yang berduri. Fiman saya. Hati yang mau tak saya. Yang mau hidup hidup saya. Dan saya harap kami semua. Bisa dibilang. Mulai hari ini. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Supaya tidak saja anak saya. Seperti film junior. Tapi semua cuma. Saya tahu semua. Murid saya. Nanti saya menjadi guru. Ada banyak pak. Bisa dapat berkat dari pelajarin saya. Dan kapan saja saya salah. Itu mau apa? Itu mau haid apa haid sih? Sebuli ya. Itu mau sebuli. Jika salah. Tidak. Harus berani. Dia bilang. Oh hey. Murid-murid. Gurumu salah di sini. Saya harap kamu bisa belajar dari ini. Dan tidak mipi. Tidak ulang. Yang saya salah. Seperti asa di sini. Tidak nilai itu. Kepada Yohazulat. Yohazulat. Hampir mati. Sebelum bisa masuk ke dalam masa 20. Mari kita berdoa. Terima kasih.